Saipul Jamil, kok panggil apa? Bang, ini bang. Pelan-pelan ya bang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan polisi, mereka panggil. Polisi, polisi. Penangkapan Saipul Jamil soal dugaan keterlibatan narkoba oleh polisi dikritik, karena polisi dinilai tidak sesuai prosedur saat melakukan penangkapan. Salah satunya oleh Indonesia Police Watch, yang menyebut penangkapan Saipul Jamil dan asistennya melanggar etik dan privasi. Polisi bertindak tidak profesional. Ia dipukuli oleh orang-orang yang berpakaian preman yang tidak diketahui siapa mereka ini. Polisi tidak boleh melibatkan aparat anggota masyarakat untuk kemudian menangkap seseorang. Sementara anggota Kompolnas, Yusuf Farsi, menilai jika polisi harus memiliki bukti yang cukup untuk menangkap seseorang. Penangkapan itu sendiri didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup, sehingga sebenarnya penangkapan itu sudah mendekati bahwa seseorang yang akan ditangkap itu sudah patut diduga melakukan tindak pidana. Yang juga jadi perhatian adalah adanya pria yang diduga bukan polisi ikut menangkap Saipul Jamil. Kapolres Jakarta Barat menyebut pria yang melakukan kekerasan saat penangkapan terhadap Saipul Jamil dan asistennya bukan anggota Polres Jakbar. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi, itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah ini sedang kami selidiki juga, makanya kami nurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Terkait dugaan pelanggaran SOP saat penangkapan Saipul Jamil, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam telah memeriksa personal Polsek Tambora dan untuk menjamin objektifitas serta menghindari konflik kepentingan, anggota unit narkoba Polsek Tambora yang terlibat penangkapan dibebas tugaskan sebagai penyidik. Saipul Jamil akhirnya dibebaskan karena terbukti negatif narkoba dan meyakinkan polisi kalau ia bersih dari obat terlarang. Saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan fisikotropika. Alhamdulillah, mungkin kalau tidak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkansumsi narkoba. Saipul Jamil menyerahkan kasus narkoba yang melibatkan asistennya ini ke polisi, namun publik mempertanyakan cara penangkapan polisi kepada Saipul Jamil. Tim Liputan, Kompas TV Polisi yang menangkap Saipul Jamil akhirnya dibebas tugaskan. Kritikan mengalir kepada polisi melihat cara penangkapan penyanyi gendut itu. Lalu apa yang salah? Lalu dan apa yang mesti diperbaiki dari SOP kepolisian? Pagi ini kami sudah bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sunggeng Teguh Santoso. Pak Sunggeng, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskaldi, selamat pagi Pemirsa. Oke, Pak ini videonya jelas bisa dilihat juga oleh masyarakat yang terjadi. Tadi kami sempat tampilkan juga. Dari kacamata Pak Sunggeng, ini kenapa polisi seperti itu? Apakah dalam penangkapan ini karena ada selebriti atau artis begitu di dalamnya? Atau kenapa Pak Sunggeng? Ini kalau saya lihat ya, tontonan buruk ini karena dua alasan ya. Satu yang pertama, polisi yang menangkap ini memiliki kesadaran bahwa dia ingin penangkapannya itu dimaknai sebagai prestasi. Jadi mau diviralkan ya. Nah, tetapi ini nggak nyambung dengan profesionalisme yang dimiliki ya. Rendah profesionalismenya. Di kepolisian, itu anggota-anggota itu ingin mendapatkan penghargaan untuk bisa naik pangkat ya. Mungkin ini salah satu upaya yang dia lakukan. Dengan upaya penangkapan terhadap Saiful Jamil. Apakah dia sadar? Di dalam disana itu ada Saiful Jamil. Menurut saya mereka sadar ya. Karena kan pemantauan intelijen, mereka harus bekerja untuk menangkap. Mereka tidak mau gambling dengan tujuannya ya. Tujuannya ini supaya terangkat dan dia diviralkan, dan dia mendapat penghargaan. Kalau bukan Saiful Jamil ya, ada di dalam sana. Ini ceritanya nggak perlu ada rame-rame begini ya. Atau ditangkapnya bukan rame-rame begini. Senyap bisa dugaan saya. Begitu Mbak Paskalis. Ini juga polisi berkilah. Katanya dalam penangkapan tersebut ada pihak yang sebenarnya bukan polisi. Lalu dia menggunakan baju bertuliskan polisi. Mungkin nggak sih Pak Sugeng ada masyarakat sipil yang seberani itu ujuk-ujuk menggunakan, apalagi menggunakan emblem dengan tulisan polisi, ikut cawe-cawe dalam penangkapan, atau malah polisi sebenarnya menggunakan jasa lain di luar polisi? Ini tadi saya sudah katakan ya. Rendahnya profesionalisme. Jadi kalau dia ini profesional, dia paham ya. Kalau memang benar ada orang lain yang bukan polisi, kemudian terlibat dalam penangkapan, dia harus larang. Karena ada dua potensi, masyarakat bisa menghakimi orang yang ditangkap, digebukin, dan nyata udah digebukin ya. Yang kedua, masyarakat bisa menjadi sasaran serangan dari pihak yang diduga tersangka pelaku kejahatan. Coba lihat, rendah sekali profesionalisme yang masuk ke dalam mobil bersentuhan fisik dengan si pelaku, katakanlah terduga pelaku di dalam mobil yang sedang dikuasai oleh terduga pelaku. Kalau pelakunya ini juga adalah penjahat yang profesional, mereka bisa celaka tuh. Ditembak, ditusuk, atau dianiaya yang masuk ke dalamnya. Nah ini yang tidak boleh terjadi, inilah maknanya profesionalisme itu yang pertama ya. Profesionalisme juga dalam menangkap, supaya tidak terjadi ekses, dia harus tunjukkan identitasnya. Misalnya, lencana polisi ya, atau kemudian tanda pengenal. Kami polisi, bukan teriak-teriak, kami polisi, kami polisi. Tunjukkan rencananya ya. Kemudian kalau ini tertangkap tangan, yang kedua nih. Kalau ini tertangkap tangan, polisi harus memastikan, harus memastikan informasi bahwa di sana ada barang bukti. Kalau tidak, belum memastikan ini adalah satu kebodohan. Kalau kemudian bukan tertangkap tangan, selain dia menunjukkan lencana polisi, identitas kartu KTA, ada surat penangkapan. Nah ini prosedurnya yang salah. Yang ketiga ya, jangan masuk ke dalam mobil. Ini kalau bandar narkoba besar, udah dibunuh, itu ditembak, itu polisi. Dan masyarakat yang ikut masuk, bisa ditembak gitu. Ini bahaya loh. Bahaya. Yang terlihat, justru kan disitu Saiful Jamil, saya sudah bisa memastikan ya. Ini untuk, dia ingin mendapat penghargaan. Jadi diperlakukan seperti itu. Rendah sekali profesionalismenya disini. Oleh karena itu, saya minta, profesionalisme seperti ini, kalau banyak terjadi, miri sekali kita, anggota-anggota polisi. Tidak boleh dia masuk. Dia harus mencegah mobil itu bergerak, dengan memalang misalnya, dengan benda misalnya di depannya. Dan dipastikan orang itu keluar dengan tangan memegang kepala. Tangan memegang kepala, untuk dipastikan dia tidak memegang senjata. Di tempat, di Indonesia ini, sangat aman buat polisi ya. Sangat aman. Karena peredaran senjata itu, tidak legal. Tapi kalau bandar-bandar narkoba, yang hidupnya antara mati, atau kejayaan, dia memiliki uang besar, dia bawa senjata. Oleh karena itu, harus hati-hati. Makanya dia harus memastikan, orang yang mau ditangkap, keluar dengan tangan di atas kepala. Kalau dia masih di dalam mobil, dilarang dia memegang kemudi. Dilarang dia memegang kemudi, tangan harus di atas. Nah, jadi kemudian diperintahkan keluar. Ini SOP-nya ini. Apakah ini juga berlaku, Pak Sugeng, untuk kasus kejahatan lain, untuk terduga pelaku kejahatan lain, di luar narkoba? Semua. Semua begitu. Karena peraturan hukumnya, baik dalam KUHAP, Kode Etik, itu ketentuannya diatur. Tidak boleh melakukan kekerasan, penangkapan terhadap tersangka, tertangkap tangan, harus ada bukti. Dipastikan ada bukti. Bukti, ternyata tidak ada. Kemudian tidak boleh melakukan kekerasan, kemudian melakukan perendahan harkat martabat, karena dalam Kode Etik disebutkan harus humanis, dan juga mentaati hak asasi manusia, menjelaskan kepada yang ditangkap, apa salahnya. Tidak ada, kan? Di sana tidak ada dijelaskan. Kepada saya nyamul, Anda saya tangkap karena Anda membeli narkoba. Anda saya tangkap karena Anda melakukan pembunuhan. Ini harus dijelaskan di dalam ketentuan perkapolri tentang standar hak asasi manusia, kemudian tentang standar penyelidikan dan penyidikan. Ini sudah sangat jelas semua. Bukan perlu ada perubahan, SOP-nya sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan. Karena apa? Rendahnya profesionalisme. Ini Pak Sugeng, Saiful Jamil bisa menggugat balik nggak sih dengan apa yang sudah terjadi? Karena buktinya kan sudah ada. Sudah sangat jelas ya, ada beberapa alasan. Dia mengalami kekerasan, ya traumatik tuh. Lihat aja Saiful Jamil menyangka, orang dia mau dirampok ya. Saiful Jamil kemudian merekam, merekam tuh. Dia pegang HP tuh. Supaya dia punya bukti ya. Kekerasan verbal, ancaman, kemudian diseret secara fisik ya. Mungkin juga dipukul ya. Kalau siapa? Sopirnya kan dipukul tuh. Nggak boleh juga. Karena pertanyaannya, sopirnya itu salahnya apa? Saya juga nggak ngerti. Apakah kemudian ditemukannya positif dalam urin itu kesalahan dia? Kesalahan alasan tertangkap tangan itu harus ada bukti. Urin itu bukan bukti, itu petunjuk bahwa dia pernah memakai narkoba, tetapi tidak diketahui kapan. Tidak diketahui kapan. Ini bukan barang bukti, tetapi masih petunjuk satu. Satu petunjuk, alat bukti satu petunjuk ya. Belum, dia belum tentu bersalah. Kalau tertangkap tangan harus ada. Adakah barang bukti di mobilnya, di kantongnya? Ini benar-benar sebetulnya mempertontonkan profesionalisme anggota kita rendah. Apalagi di tingkat polsek. Oleh karena itu, ini harus dievaluasi. Ini evaluasinya bagaimana Pak Sugeng? Karena kan SOP-nya sebenarnya sudah baik, sudah bagus. Aturannya sudah jelas, sudah ada. Menurut Pak Sugeng, ada celah yang harus diperbaikikah sekarang di polisi atau penambahan aturan misalnya? Kan evaluasi itu bisa satu, proses penangkapannya dianalisa ya. Berarti ini rendahnya profesionalisme. Jadi perlu apa? Pengawasan melekat. Sekarang sudah ada itu peraturan Kapolit tentang pengawasan melekat untuk melakukan atasan langsung ya. Jadi harus dilihat nih, siapa yang nanti dievaluasi? Selain soal keahliannya, dievaluasi juga terhadap siapa yang harus diminta pertanggung jawaban dalam evaluasi itu? Yaitu atasannya langsung si anggota ini. Siapa nih? Kanit, karena ini Polsek ya. Ini Kanit Rescrim-nya ini dievaluasi, sudah pasti dicopot dia. Kemudian, level tingkat 2, Kapolsek. Kapolsek. Ini sudah pasti akan kena pemeriksaan. Kan ada yang meminta Kapolres juga untuk diberi sanksi. Menurut saya levelnya karena ini pelakunya tingkat Polsek ya sampai Kapolsek saja. Tetapi, Pak Kapolres harus mengawasi bawahannya di Polsek-Polsek untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan rendahnya profesionalisme. Ya, waskatlah. harus melalui satu arahan tiap hari melalui langsung offline maupun oleh melalui offline maupun online ya. Ini harus disampaikan tuh. Ini tentu catatan supaya ke depan tidak ada lagi terjadi seperti ini karena siapapun ya Pak Sugeng tidak hanya ke artis ataupun warga sipil kembali bahwa SOP harus dijalankan dengan baik oleh kepolisian. Pak Sugeng, terima kasih untuk gambaran dan catatannya untuk kami semua pagi ini di Sapa Indonesia pagi. Sampai ketemu Pak Sugeng sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Pasca. terima kasih telah menonton!